Pemirsa kalangan kampus tergugah bersuara dengan menyatakan sikap protes atas jalannya tahapan pemilu yang dinilai melenceng dari nilai-nilai demokrasi. Lalu mengapa sosok Presiden Joko Widodo justru yang mendapat sorotan paling banyak? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Pakar Hukum Tata Negara, Ferry Amsari. Selamat sore Mas Ferry. Selamat sore Mas Reza. Baik, Mas Ferry ketika sejumlah kampus di Indonesia terus menyampaikan seruan prihatin terhadap jalannya kontestasi di pemilu 2024, bahkan ada kelompok masyarakat sipil sebelumnya juga menyuruhkan hal yang sama. Sinyal apa sebenarnya yang ingin disampaikan para sivitas akademika kepada pemerintah? Bahkan kalau bisa dijabarkan ini ya, ada kata-kata seperti ada kalimat yang mengatakan siap menabuh genderang, begitu. Tanggapan Anda seperti apa Mas Ferry? Ya, ini semacam fluid tanda bahaya ya, yang disampaikan para intelektual bangsa dari berbagai kampus. Siang ini dari kampus saya di Universitas Andalas Padang ya, sudah melakukan manifesto untuk menyelamatkan bangsa, bahwa apa yang sedang terjadi hanya demi kepentingan anak seorang presiden, dilakukan berbagai upaya untuk mencurangi proses penyelenggaraan pemilu. Sikap dari kalangan akademisi di berbagai wilayah tanah air ini, bagi saya penting untuk kemudian menampar apa kesadaran presiden ya, yang sama ini sediuman ya, dari nilai-nilai demokrasi dan konstitusi yang membuat presiden lupa bahwa kepentingan bangsa harus dikedepankan dibandingkan kepentingan anak dan keluarganya. Jadi ini bagi saya ya sebuah pertanda ya, kalau intelektual sudah merasa apa yang dilakukan oleh presiden itu tidak bisa ditolerir, bagi saya ini memang harus diwaspadai oleh presiden. Tentu tidak bermaksud ya, sifitas akademika itu dalam rangka memberikan kabar pertakut, ini alarm tanda bahaya saja, yang akan berdampak tidak hanya bagi keluarga presiden, pesaing dalam proses pemilu presiden dan wakil presiden ini, tapi ini tanda bahaya untuk seluruh anak bangsa, bahwa apa yang dilakukan presiden adalah upaya untuk menabrak konstitusi. Oke, Mas Ferry, ketika sifitas akademika ini mengajak seluruh kampus di Indonesia mengawal ketat pemilu, ini sebenarnya pengawalan seperti apa yang bisa diberikan oleh sifitas akademika? Apakah ini juga sebagai sinyal, sebagai alarm, bahwa sifitas akademika sudah kurang percaya, atau mungkin tidak percaya lagi kepada alat-alat negara untuk bisa mengawal pemilu yang jujur dan adil, Mas Ferry? Ya, tidak mudah bagi teman-teman intelektual kampus ya, untuk punya cara pandang yang sama dalam melihat kebijakan negara. Seringkali ada cara pandang berbeda dalam berbagai hal, tetapi untuk kali ini, seluruh akademika kampus sudah melihat secara, dari sudut pandang yang sama bahwa apa yang dilakukan presiden sudah tidak benar ya. Dan tentu saja kami bisa melakukan upaya pemantauan pemilu, bahkan kemudian upaya-upaya konstitusional untuk mempertanjakan kewenangan presiden, bahkan mungkin menyusun, ya, garis-garis besar pandangan akademik, kenapa presiden harus kemudian dinyatakan melanggar konstitusi, dan konsekuensinya bisa jauh lebih maju ke depan soal pemberhentian presiden di saat masa jabatannya. Tapi yang paling penting tentu saja kami berupaya terlebih dahulu untuk menyelamatkan demokrasi kepemiluan kita, agar kembali ke jalurnya, dan tidak digunakan oleh presiden untuk sekedar seremonial belaka, ya. Selalang ada pemilu, tetapi pemenangnya sudah diatur sedemikian rupa oleh presiden. Dan mudah-mudahan teman-teman TNI, kepolisian, masyarakat sipil lainnya juga memikirkan nasib besar bangsa, dan mau betul-betul melindungi konstitusi kita sebaiknya. agar pertarungan TPR, agar demokrasi lebih baik, dan apa saja yang bisa kita kakitukan sebagai warga negara yang baik, adalah upaya yang tersebaiknya untuk melindungi demokrasi kepemiluan kita. Saya lihat kita ke depannya akan mengawasi pemilu, dan memastikan tidak dicurangi dengan segala cara. Baik, mengawasi pemilu, tapi bagaimana harusnya TPR bersikap untuk mengawasi presiden agar tidak melanggar etika dan norma hukum? Jangan dijawab dulu, Mas Ferry, nanti kita bahas usai jeda. Kita kembali berbincang dengan pakar hukum Tata Negara Ferry, Amsari. Mas Ferry, Sivitas Akademika UI misalnya menganggap pemilu saat ini diwarnai dengan pengerahan kekuatan lembaga kenegaraan, dan sumber dana tanpa batas. Dengan adanya seruan-seruan dari kampus ini, sebenarnya pengawasannya ini ada di mana? Apakah harusnya DPR ini bersikap untuk mengawasi presiden agar tidak melanggar etika dan norma hukum? Seperti apa, Mas Ferry? Ya, sejauh ini sejak rezim presiden Jokowi ya, di mana koalisi lembaga legislatif dalam hal ini DPR, tidak lagi berimbang sehingga proses pengawasan DPR kepada pemerintah berlangsung sangat lemah. Sehingga di titik tertentu, presiden memang sengaja merusak tatanan demokrasi supaya dia semakin kuat di eksekutif. Nah, mestinya dalam kondisi rusaknya kepemiluan seperti ini, di mana tiba-tiba aturan diubah, aturan main diubah ya, agar anaknya bisa ikut bersaing dalam pemilu, harusnya kemudian dikoreksi atau diawasi oleh lembaga legislatif. Dalam hal ini DPR dan DPD kita. Sayangnya, karena ini tidak maksimal, akhirnya memang membuat kuasa Jokowi semakin kuat yang menyebabkan dia terjebak dalam rumusan korupsi kekuasaan. Dalam artian melupakan segala hal soal nilai-nilai konstitusional dan berupaya kemudian memakan dirinya dan kuasanya mendominasi dalam berbagai praktik ketatanegaraan. Dan bagi saya, pernyataan presiden tadi bahwa ini hal yang biasa, sesungguhnya ini bukan hal yang biasa, tidak lumrah sifitas akademika tanpa komunikasi sama sekali ya, lalu melakukan upaya penolakan atas tingkah laku demokrasi presiden dan keluarganya dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan. Biasanya selalu dimulai dengan komunikasi, ada grup WhatsApp terlebih dahulu, ini jarang sekali ada grup yang kemudian menghimbau untuk melakukan hal yang sama. Ini semacam kesadaran para kaum intelektual bahwa ada hal yang perlu segera diselamatkan. Saya bisa jamin ya, jarang sekali saya lihat komunikasi ini berlangsung dalam bentuk grup. Ini berlangsung karena kesadaran. Pemicunya, triggernya adalah UGM. Kita sadari itu adalah trigger yang sangat penting. Dan ini tiba-tiba menjebar ke seluruh kampus dengan sangat cepat. Yang menurut kami adalah semacam menumpuknya kekesalan terhadap pemerintahan Jokowi sehingga menimbulkan kesadaran serentak untuk menolak dominasi keluarga Jokowi dalam demokrasi konstitusional kita. Ini adalah negara republik, ini bukan negara kerajaan, ini tidak diperuntukkan mengistimewakan keluarga tertentu dan kami siap memberikan tanggung jawab itu dalam bentuk perlawanan dari upaya yang lain yang kami bisa untuk menghadapi dominasi rezim Presiden Jokowi dalam praktik demokrasi kita. Baik, Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari, terima kasih atas penjelasannya sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!